Hai pemerintah apa kabar? Tutsugi dari kanal Balijani kembali menjumpai Anda. Semoga Anda ada dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Kali ini saya akan menyajikan konten mengenai dinasti Warmadewa di Bali. Mendengar nama Warmadewa kita tentu jadi teringat akan sebuah perguruan tinggi swasta yang ada di Bali. Dan nama itu juga tidak bisa dilepaskan dari nama raja yang pernah berkuasa di Bali yakni Udayana yang kini diabadikan menjadi nama universitas terbesar di Bali. Konten ini saya buat dengan merujuk buku karya DRS Inyoman Singkin Wikharman yang berjudul Leluhur Orang Bali Dari Dunia Babat dan Sejarah. Seperti apa kisahnya? Silahkan simak setelah ini. Seri Kesari Warmadewa adalah raja pertama dari dinasti Warmadewa di Bali. Beliau yang bergelar Sriwira Dalam Kesari datang ke Bali pada tahun 913 Masehi. Diperkirakan beliau berasal dari Sriwijaya. Persaingan dua kerajaan antara dua keluarga yakni Senjaya dan Warmadewa sudah kelihatan sejak abad ke-6 di Jawa Barat. Persaingan itu terus berlanjut sampai abad ke-10. Keluarga Senjaya selalu dibayang-bayangi oleh keluarga Warmadewa. Itu terus berimbas sampai ke Bali. Kerajaan Singamandawa pun didesak. Dan pada tahun 916 Masehi berhasil dipersatukan di bawah keluarga Warmadewa. Sejak saat itu hanya keluarga Warmadewa yang berkuasa di Bali. Dalam wira Seri Kesari memerintah di kerajaan yang bernama Bumi Kahuripan dan berkeraton di Singadwala yang letaknya di Besaki. Adapun tempat pemujaannya adalah Merajan Selondeng dan Puro Dalampuri. Raja yang memerintah setelah itu adalah Chandrabaya Singa Warmadewa. Beliau memerintah antara tahun 956 sampai 974 Masehi. Beliaulah yang membangun petirtan yang bernama Tirta Empul di Tampak Siring. Chandrabaya Singa Warmadewa kemudian digantikan oleh seorang wanita bergelar Wijaya Mahadewi. Nama beliau diabadikan dalam persastinya yang berangka tahun 983 Masehi. Beliau dikatakan berkeraton di Kadiri. Ratu Wijaya Mahadewi lalu diganti oleh Prabu Udayana Warmadewa. Beliau dinobatkan sebagai raja pada usia 25 tahun, yaitu pada tahun 988 Masehi. Beliau beristirikan seorang wanita bergelar Mahindradatta atau Gunapriya Dharma Patni. Pada masa pemerintahan pasangan inilah datang para empu dari Jawa Timur. Para empu itu nantinya menjadi leluhur warga Pasek Senapitu. Pasangan Udayana dan Mahindradatta tercatat memerintah sampai tahun 1011 Masehi. Salah seorang putra pasangan Udayana dan Mahindradatta bernama Erlangga. Beliau menjadi raja di Jawa Timur menggantikan pamannya Dharma Wangsa Teguh Anantawikrama. Erlangga inilah yang melahirkan keturunan penerus terah Warmadewa yang pada abad ke-14 datang ke Bali dengan titel Arya. Demikian sekilas mengenai dinasti Warmadewa di Bali. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!